Kebijakan Pemerintah Pusat mengenai mobil murah mengundang polemik di masyarakat. Bahkan, Gubernur DKI Jakarta Jokowi Dodo geram dengan kebijakan baru ini. Sekali lagi, mobil murah itu nggak bener. Yang bener itu transportasi yang murah. Sudah, jangan dikembangkan lagi. Jokowi Dodo atau Jokowi sempat mengirimkan surat ketidaksetujuan adanya kebijakan mobil murah ini kepada Wakil Presiden. Jokowi juga memkritik alasan pemerintah yang mengeluarkan kebijakan ini bukan sekedar untuk warga Jakarta, tapi untuk seluruh rakyat Indonesia. Tapi lihat saja nanti pelaksanaannya, siapa yang paling banyak beli di jabut tabek atau di tempat-tempat yang lain. Wajar saja, Jokowi ketar-ketir mengikuti kebijakan pemerintah pusat ini. Masalah kemacetan di Ibu Kota sudah menjadi masalah klasik, namun belum juga terselesaikan. Bayangkan saja, kerugian akibat kemacetan mencapai 12,8 triliun per tahun. Sementara, penambahan jalan tak kurang dari 1% pertahunnya.